Bismillahirrahmanirrahim Welcome back to Zaid Nasrullah Youtube Channel Apa kabar teman-teman semua Semoga dimanapun teman-teman berada Senantiasa dalam perlindungan Allah SWT Amin Alhamdulillah pada kesempatan sebelumnya Kita membahas Bagaimana cara menghitung Waktu sholat isya Dan insya Allah pada kesempatan kali ini Kita akan belajar bersama Mengenai bagaimana Cara menghitung waktu sholat subuh Telah bersama saya Abah atau Ustaz Zaid Yang akan memaparkan Bagaimana sih cara menghitung Waktu sholat subuh Untuk mengefektifkan waktu Saya persilahkan Oh iya sebelumnya Jangan lupa ya untuk subscribe Like, komen, dan share Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Kepada Umar Yang bersedia memandu Channel ini Dan untuk mengefektifkan waktu Kita langsung saja Ke pembahasan Yaitu menghitung Waktu sholat subuh Setidaknya ada Dua komponen utama Yaitu Waktu sholat subuh Sama dengan Meridian Versace Ditambah T Dikurangi Koreksi waktu daerah Ditambah Waktu sholat subuh Berarti min 18 Kemudian Dibagi Cos pi Dibagi Cos dekinasi matahari Nah Untuk contohnya Adalah Kita akan menghitung Waktu sholat subuh Di Helsinki Finlandia Nah ini adalah Data-datanya Pi Itu menyatakan Lintang tempat Sama dengan 60 derajat 10 menit Lintang utara Lintang utara ini Artinya Dia bernilai positif Kemudian Ini ada Lambda Lambda ini Menyatakan Bujur tempat Sama dengan 24 derajat 57 menit Bujur timur Bernilai positif Juga Kemudian Disini ada Dekinasi matahari Sama dengan 23 derajat 26 menit 08 detik Kemudian Ini Equation up time Sama dengan Min 1 menit 43,32 detik Kemudian Time zone Sama dengan 3 jam Kemudian Yang terakhir H nya Karena kita Menghitung di Helsinki Dan bahasan Sebelumnya Di Lukisan Bola langit Itu kan Hasilnya adalah Matahari Posisi paling rendah Itu adalah Min 6 derajat 23 menit Nah maka Kita menggunakan Min 6 derajat 23 menit Tidak menggunakan 18 derajat Karena ini Kasusnya Unik Kita langsung saja Ke Bahasan Selanjutnya Yaitu Untuk mencari Nilai Sudut waktu Dari T nya Ketika Ketinggi Matahari Min 6 derajat 23 menit Dengan cara Kos T Sama dengan Min tan P Dikali tan Dekinasi matahari Ditambah Sin H H nya adalah 6 derajat 23 menit Kemudian Dibagi Kos P Dibagi Kos Dekinasi Matahari Kemudian Kita masuk Masukkan Pariabel P Ini Kemudian Dekinasi Matahari Dengan Seperti Ini Jadi Tambah Sin Min 6 derajat 23 menit Kos P P nya Adalah Ini Kemudian Kos Dekinasi Matahari Adalah Ini Kemudian Setelah Ini Selesai Kita Mencari Tahu Nilai Dari Mintan 60 derajat 10 menit Itu Berapa Pakai Kalkulator Pakai Kalkulator Scientific Nah Kalau Misalkan Rekan-rekan Punya HP Android Berarti Tinggal Di Download Aja Di Playstore Kemudian Cari Kalkulator Scientific Kalau Untuk Di Apple Store Ada Kenapa Kalau Di Apple Store Ada Ada Tinggal Cari Saja Di Sana Kemudian Kalau Misalkan Disini Saya Menggunakan Ini Dream Kalkulator Ini Misus Untuk Di PC Atau Di Laptop Nah Nilai Cara Menghitungnya Itu adalah Mintan Mintan Kemudian 60 derajat 10 Menit Derajat Menit Detik Bisur Ada Disini Kemudian Kita Sama Dengan Nah Nilainya Adalah Ini Min 1 7 4 3 7 Sekian 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 Begitu Pula Dengan Yang Di Ujung Nah Begitu Pula Dengan Yang Lainnya Contoh Saja Misalkan Ini Tan Dekinasi Tan Dekinasinya Adalah 23 Derajat Kemudian 26 Menit 8 8 Detik Nah Ya Sama Berarti Nah Untuk Mengefektifkan Waktu Silahkan Teman Teman Bisa Coba Buktikan Sampai Nilainya Sama Dengan Yang Di Kalkulator Ya Nah Kalau Misalkan Teman Teman Berbeda Disini Ada Perbedaan Kalau Yang Ini Kalkulator Digitnya Banyak Sementara Di HP Teman Teman Itu Digitnya Sedikit Itu Gak Jadi Masalah Kita Tiba Saja Kalkulator Yang Teman Teman Gunakan Kecuali Kalau Misalkan Teman Teman Mau Menggunakan Cara Manual Ya Menggunakan Otak Sendiri Ya Bukan Kalkulator HP Bisa Tadi Coba Ya Nanti Berarti Di Bahasan Selanjutnya Ya Boleh Nah Kemudian Setelah Ini Ini Kan Teman Teman Bisa Lihat Mana Dulu Yang Harus Didahulukan Kalau Ini Dilihat Ada Min Satu Dikali Nol Komaskian Ditambah Min Nol Komaskian Dibagi 0,4 Sekian Dibagi 0,9 Sekian Berarti Agak Sedikit Fising Nah Untuk Menyerahkan Yaitu Dengan Nah Seperti Ini Yang Ini Dijadikan Variable A Yang Dijadikan Variable B Yang Dijadikan Variable C Variable D Variable E Nah Kalau Misalkan Seperti Ini Apakah Teman Teman Bisa Membayangkan Mana Dulu Yang Harus Dihulukan A Dikali B Nah A dikali B Setelah A dikali B C Dibagi D Dibagi E Nah Berarti C Dibagi D Dibagi E Nah Yang Hasil Hasil Dari Dari Dibagi B Hasilnya D F Kemudian C Dibagi D Dibagi E Hasilnya D G Nah Selanjutnya Setelah Mengetahui Hasil Ini Berarti F Ditambah G Hasilnya Dalah H Nah Maka Kita Langsung Saja Ke Operasi Yang Ini Dikali Ini Maka Hasilnya Dalah Min 0,75 Sekian Sekian Kemudian Ini Dibagi Ini Dibagi Ini Hasilnya Adalah Ini Kemudian Disini Ada Operator Ditambah Kemudian Disini Ada Min Karena Disini Tambah Disini Min Berarti Dikalikan Hasilnya Adalah Negatif Berarti Min 0,755 Sekian Sekian Dikurangi 0,24 Sekian 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 Hasilnya Adalah Ini Min 0,999 Nah Kalau Ini Sudah Selesai Lihat Kesini Ini Ini Ada Cos T Berarti Kalau Disini Cos T Yang Cos Ini Pindah Ruas Ke Kanan Berubah Menjadi Cos Pangkat Min Satu Kemudian Masukkan Nilai Dari Min 0, Sekian Sekian Kenapa Di Cos Ada Pangkat Min Satu Apa Karena Pindah Ruas Karena Pindah Ruas Ibarat Contoh Misalkan Nah Misalkan Disini 2 Dikali 5 Sama Dengan 10 X Ya Ya Biar Lebih Jelek Jelas Gitu Ya Bukan Lebih Jelek Disini 2 Kali 5 Sama Dengan X Maka Misalkan Yang ini 5 Tidak Diketahui Oh Berarti Seharusnya Disini 10 Ya Sebentar Ya Dihapus Dulu Kemudian Ini Juga Dihapus Jadi Hapus Berarti Ini X Yang ini 10 Maka Kita harus Mencari Tahu Yang namanya Nilai X Ini Kalau Ini Dikali Supaya Enggak Bingung Kita Di Ini Pakai Titik Nah Ini Titik Titik Ya Ini Titik 2 Kali X Sama Dengan 10 Maka Sama Dengan Untuk Mencari Nilai X Adalah 2 Dipindah Nah 2 Dipindah Jadi 10 Dibagi 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 2 Nah Dalam Matematik Ini Bisa Seperti 10 Atau 2 2 Pangkat Min 1 Dikali 10 Jadi 2 Pangkat Min 1 Ini Senilai Dengan 2 1 Dibagi 2 1 Dibagi 2 Nah Ini Tinggal Dikali 10 Berarti 10 Dibagi 2 Sama Saja Nah Kalau Dalam Trigonometri 10 Dibagi 2 Itu Tidak Lajim Ya Makanya Kita Menggunakan Perpangkatan Jadi Cos Pangkat Min 1 Anggap Saja Disini Adalah Min 0, Sekian Sekian Dibagi Cos Berarti Seharusnya Cos X Nah Seperti Cos T Tapi Karena Tidak Lajim Maka Disini Di Ungkapkan Cos Pangkat Min 1 Kemudian Dikurangi 0,99 Lanjut Ya Lanjut Hapus Dulu Nah Untuk Mencari Nilai T Kita Inverse Cos Pangkat Min 1 Min 0,9 Sekian Sekian Kita Menggunakan Kalkulator Lagi Berarti Kalau Disini Ada Shift Saya Kopikan Dulu Ya Ini Saya Kopikan Dulu Oh Nggak Bisa Ya Berarti Shift Karena Ini Cos Berarti Ini Ke Cos Cos Disini Tampilannya Cos Harus Pakai Shift Dulu Sebelumnya Kenapa Harus Kenapa Harus Mencet Shift Karena Inverse Disini Cos Pangkat Min 1 Kalau Misalkan Cos Aja Berarti Langsung Kalau Misalkan Disini Pangkat Min 1 Berarti Disif Cos Berarti Disini Tampilannya Jadi A Cos Dituliskan Dengan Min 0,99 9 45 11 11 0 8 0 7 0 7 8 9 8 9 0 1 0 1 4 9 4 9 Nah Hasilnya Adalah 178 10 Sekian 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 Maka Kita Ubah Ke Dalam Satuan Derajat Nah Seperti Ini Diubah Ke Dalam Hexadesimal Jadi 178 Derajat 6 Menit 5 55 Detik Nah Kemudian Hasilnya Yang Sama Ya Dengan Ini Perbedaannya Disini Ada 2 Nah Kita Dibulatkan Jadi 55 Kemudian Karena Ini Adalah Menyetakan Satuan Waktu Berarti Yang Asalnya Derajat Diubah Menjadi Satuan Waktu Dengan Cara Dibagi 15 Hasilnya Adalah 11 Jam 52 Menit 24 4,37 Detik Nah Seperti Ini Kalau Untuk Mencari Nilai Waktu Itu Wajib Dibagi 15 Kenapa Emang Udah Ketentuannya 15 Kalau Keliling Bumi Kan Itu 360 Derajat Nah 360 Derajat Ini Kemudian Bumi Berotasi Selama 24 Jam Nah Berarti 360 Derajat Dibagi 24 Maka Hasilnya Adalah 15 Derajat Makanya Kenapa Harus Dibagi 15 Karena Bumi Berotasi Kemudian Keliling Bumi Itu Adalah 360 Derajat Jadi Nilai Derajat Ini Untuk Mengubah Nilai Derajat Ini Ketentu Satuan Waktu Maka Harus Dibagi 15 Maka Hasilnya Adalah 11 Jam 52 Menit 24 37 Detik Lanjut Ya Lanjut Nah Oh Sambil Sambil Situ Belum Selesai Oh Tadi Baru Nyari T Baru Nyari T Nah Sekarang Kita Nyari Yang Namanya Meridian Passage Yaitu Dengan Sama Dengan 12 Jam Dikurangi E Nah E Hasilnya Adalah Ini Min 1 Menit 43 32 Detik Maka Min Kali Min Sama Dengan Positif Nah Berarti Ditambah 12 Jam Ditambah 1 Menit 43 32 Detik Hasilnya Adalah 12 Jam 1 Menit 43 32 Detik Kemudian Ini Ada KWD 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 Nya Adalah Lambda Dibagi 15 Derajat Dikurangi Timezone Timezone Nya Adalah Ini Lambda Nya Adalah Ini 24 Derajat 57 Menit Nah Maka Hasilnya 24 Derajat 57 Menit Dibagi 15 Hasilnya Adalah 1 Jam 39 Menit 48 Detik Kemudian Dikurangi 3 Jam Maka Hasilnya Adalah Min 1 Jam 20 Menit 12 Detik Kemudian Masukkan Ke sini Ke rumus Ini Waktu Salat Subuh Sama Meridian Pasai Dikurangi T Dikurangi KWD Ditambah Hati-hati Meridian Posisinya Adalah Ini Jadi 12 Jam 1 Menit 43 32 Detik Kemudian T Nya Adalah Ini 11 Jam 52 Menit 24 37 Detik Kemudian Hasilnya Dikurangi Hasilnya Adalah 0 Jam 09 Menit 18 95 Detik Nah Kemudian Disini Ada KWD Dikurangi KWD KWD Nya Adalah Min 1 Jam 20 Menit 12 Detik Berarti Min Kali Min Plus Berarti Ditambah 0 Jam 10 9 Menit 18 95 Detik Ditambah 1 Jam 20 Menit 12 Detik Hasilnya Adalah 1 Jam 29 30 95 Detik Nah Untuk Mencari Nilai Isti Hati Adalah Nilai Isti Hati Itu Adalah Pembulatan 2 Menit Jadi Ditambah 2 Menit Artinya Ini Nilai 1 Jam 29 Menit Ditambah 2 29 Tambah 2 Berapa 31 Berarti Tempatkan 31 Disini Kemudian Disini 1 Jam Jadi 1 Jam 31 Menit Untuk Mencari Nilai Isti Hati Sesungguh Adalah 1 Jam 31 Menit Dikurangi 1 Jam 29 Menit 30 95 Detik Maka Hasilnya Adalah 1 Menit 29 5 Detik Jadi Dia Wajib Detiknya Itu 0 0 Supaya Karena Hasil Pembulatannya Nah Kemudian Ini Karena Ini Sudah Selesai Berarti Waktu Salah Subuh Di Helsinki Finlandia Jam 1 31 Menit 0 Detik Berarti Jam Setengah 2 Nah Untuk Apa Namanya Untuk Bola Langitnya Berarti Kita Lanjut Ke Video Berikutnya Sampai Disini Ada Yang Tanyakan Dulu Sudah Cukup Sudah Cukup Silahkan Saya Serahkan Kembali Ke Umah Aku Luka Lihada Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Terima kasih Atas Pemaparannya Pada Abah Dan Jika Teman-teman Ada yang Belum Paham Bisa Ditanyakan Di Kolom Komentar Silahkan Ya Yang Belum Paham Kita Belajar Sama-sama Terima Terima Kasih Sebelumnya Sudah Menyaksikan Video Ini Jangan Lupa Subscribe Like Comment And Share Jika Teman-teman Merasa Bahwa Di Video Ini Ada Nilai Keberlangfaatannya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima